2013 tapi ini bisa dihapis diganti jadi liatnya disini oh personal produksi ini bulannya bulan 9 tahun pembuatan 2008 2008 tambahkan 30 tahun jadi cukup lama ya untuk simbol pertaminannya kita langsung liat disini saja ini simbol pertaminannya ya sama ya oke sekarang kita gunakan yang namanya regulator semua regulator yang bapak ibu beli itu silahkan dipakai beli yang murah sampai mahal boleh yang penting apa nih ya harus ada S&D nya standard nasional Indonesia yang pertama yang kedua sistem pengamanan di sini namanya suite segini ada tiga fungsi pengamanan posisi ke atas ke bawah setengah kebanyakan bapak ibu cuma tau kalau yang ke bawah kan ya adalah yang setengah itu apa yang saya beritahu yang ke atas ini digunakan untuk pemasangan untuk pemasangan tolong jangan di tekan ada dikasih batu ada sebagainya ya nah gak boleh jadi cukup diputar sejajar kan goyang sedikit baru dikunci ini sudah selesai pastikan tidak ada bau sorry bau suara baru kita nyalakan kompor pada saat menyalakan kompor kompor tidak mau menyala jangan marah-marah kebanyakan ibu marah-marah bapak 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 juga dimarahi juga buku-buku selangnya ini bukan regulator atau kambung tapi cukup selangnya saja baru kita nyalakan seperti ini nyala ya telah nyala masa selesai masa mati dengan kompor kebanyakan kita mati dengan kompor dari sini ya betul kalau dari sini sebenarnya yang mati cuma apinya masih ada gak gas di selang masih jadi dikhawatirkan kalau cacat selang bahaya jadi untuk aman 100% kita gunakan ini tadi setengah ini nya mati terdikunci jadi pada saat kebocoran selang biji tikus terlepas ini sudah tidak keluar gas bahkan mungkin sampai ada api seperti ini gak apa-apa kenapa? karena sudah terkunci aman 100% ini sudah tidak keluar gas dan ini tidak lepas pernah melakukan ini bapak ibu? belum oke ini sudah cukup mati abang lepas ini ya nah abang boleh enggak oke sudah cukup ya jadi gak apa jadi kalau ada kebocoran seperti itu dia tidak apa-apa kenapa? sudah dikunci 100% aman tidak pernah melakukan ini? yang terakhir adalah kelemahannya adalah kalau kita putar separuh ini ada kelemahannya yang pertama ada dua kali kita terus kedua paling banyak adalah lupa karena lupa akhirnya seperti ini terakhir kita masak ya setelah ini kita lupa kita matikan hanya di sini lalu kita tidur rekreasi atau mungkin kerja kira-kira kalau malam-malam selangnya bocor keluar lah gasnya keluar seperti ini kita gak sengaja pagi-pagi yang akan kompor nyambel gak kira-kira? agak menurut sedikit nyambel gak? nyambel seperti ini nah pada waktu nyambel seperti ini otomatis bapak lari kan mungkin ibu-ibu berteriak dan nangis bagaimana mengantisipasi kepada kebocoran-kebocoran seperti ini caranya adalah gampang cukup melepas regulator udah selesai seperti itu seperti itu petang dulu ini mudah sekali kalau bapak panggil pemadang terlap pak jadi cukup dengan melepas regulator seperti ini ini aja udah selesai oke ayo bang ayo bang cepet bang dapet pake api dulu lepas naik sampai ke atas ke atas sini 2 tahun ya 2 tahun pak oke sekarang pake api ya ayo bang 2 tahun 2 tahun bang pegang api terus menang luar biasa cuman masalahnya ini satu ibu-ibu pasti takut ya ya baik ya kalau ada kebocoran seperti ini dibutuhkan keberanian memang itu udah pasti cuman masalahnya adalah ibu-ibu bagaimana kasihan oke tidak apa-apa gak ada masalah takut itu biasa manusiawi cuman masalahnya adalah yang bahaya adalah kalau tidak tahu caranya itu bahaya jadi takut gak masalah yang penting sudah tahu caranya maka ilmu nekat kita lah lakukan itu yang paling penting yang bahaya sudah takut tidak tahu itu yang bahaya nah oke mungkin bapak ibu sudah tahu caranya dan berani nekat kalau ada terjadi